Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalan alamin Oke disini ada sebuah rukasan daripada kakau sekalian Yaitu suami suka pergi kedai Tomyam Ustaz Samshul Debat So sudah lama kayaknya kita tidak mendengarkan cerama daripada Ustaz Samshul Debat So jom kita tengok guys Ini daripada channel Kuliah Ilmu Jangan lupa di share, di subscribe dan di like videonya Let's go kita play videonya guys Oke Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Amin Terima kasih pihak kuliah ilmu Mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton Like, share, komen, dan video kami Betul Bibi and you yang nikah tu Bibi and you Budak baru na'ab Bibi and you Bila nak nikah Imam tanya Kenapa kau nak nikah ini baik? Imam tu Imam pihak sobat tu Dia tanya Baik kau cakap baik Kenapa kau nak nikah tu Omak bising Oke Omak bising Masa bilo omak kau tak bising Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Betul Lelaki yang nak kau Bila nak beranak perempuan? Dah nak beranak perempuan? Beranak kau jokau Dah marah pula beranak Betul Kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin Kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak Kenapa kau nak kahwin? Garam tengok budak perempuan Parah Susah nak jumpa Kenapa kau nak kahwin ni? Tuan Imam Saya nak kahwin kerana Allah Susah nak jumpa Betul Biasanya yang jawab Kahwin kerana Allah ini Adalah lelaki yang dah kahwin Kau kena faham Maksud saya Oh Maksud saya Faham ya Tapi belum Tuan tumbuh lebih Kita bukan takut bini Walaupun kita Pangkat tinggi dalam masker Kita bukan takut bini Ingat tu? Bini menakutkan Tapi itu dia Jadi mana kata? Lillahi ta'ala Buat apa? Kerana Allah Ambil cawan Ni aku nak minum kerana Allah Mudah-mudahan ada tenaga Boleh aku buat pahala Banyak-banyak Niat kerana Allah Nampak pahala ibadah Aku minum ni Ni sunnah Nabi Nabi kau nak minum air Air masak Bismillahirrahmanirrahim Contoh Ikut pula sunnah Nabi Bismillahirrahim Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim Sikat kambut Kadang-kadang ambil Bismillah Kita sebut Tapi sejawab mana dalam hati Sampai Dengan nama Allah Bagaimana? Bismillah Bismillah Macam tu Macam perempuan lah Sayang tak? Ya sayang Procedure Abang sayang-sayang Tak? Sayang Sayang Itu jadi Rumah tanggung Itu dia jadi Tak king Sayang abang Abang Semua yang simpan Semua sebab saya sayangkan abang Kalau lain Sayang tak? Sayang lah Nampak procedure Procedure Ya betul Macam tu Oh mumpah ni ingat Don't take things for granted Walaupun kita nampak Suami kita ni Nampak macam Buat tak Buat de Jangan Layan lah Dengan sebaik mungkin Betul Suami balik Abang Abang nak balik Alhamdulillah Abang nak coffee Tea Or mie Asik Contoh lah Ini Gak aduh Kan Nak azan dulu kau tak? Kau jalan ya? Terus ya? Saya tanya lah Bila orang perempuan Ambil gang-an Tentang layanan pada suami Itu yang suami Gamah balik Daripada surau Balik pada masajid Dia singgah Kau dari Tamiam Anak darah Kau dari Tamiam tu Ambil order Bukannya kasar Lombor Betul Betul Apa? Baik Dah main-main Jadi lah suami ni dengan kupiahan Terangkit kupiahan Masih koreng so Masih koreng so Lagi be Telur dadah so Lagi be Lagi be Muzo Habit Habit Jangan Itu berlaku Faham? Jadi maknanya kata Sebab isteri Melayan suami Niat kerana Allahu Pahalo Pahalo besar Besar Bersar Pahalo Suami masuk Dalam bilik Jangan Buat kajal lain Berlari Abang ada apa-apa yang boleh saya bantu Macam tu First class service Tahu Tapi janganlah suami pula Bagi signal Direct mana Yang Masuk dalam bilik Jom kita Jangan Kita pakai Code Boss Kan Sekarang ada Code Boss kan Pakai code semua Yang Buat dia Ini pun jawab Terut Terut Ok Maknanya Layan dengan terbaik Niat kerana Allah Dapet Pada Ok Alright guys Itulah tadi Suami suka pergi Kedai Tomyam Ustaz Samsul Memang betul Memang Wanita tu Kalau dah menikah Macam tu Memang kena lembut Kan Kena sayang Macam tu Suami pun kena sayang Macam kita dekat kedai lah Kalau kita tengok Adakah pelayan yang Macam Apa namanya Kita nak pesan Nak order tu Bentak-bentak Tak ada kan Itulah Kalau suami tak betah Dekat rumah Berarti Ya memang macam tu lah Isteri dia Jadi kalau ada suami Yang betah di rumah Tak nak pergi keluar Itulah Memang Indah Dan Macam apa ya Kehidupan kita Dengan keluarga kita Macam Serono Macam tu Jadi Hati-hati lah Buat kawan-kawan semua Buat Akhwat-akhwat Dan juga Ikhwan-ikhwan ya Masya Allah Jadi disini kita Belajar juga Daripada Ustaz Samsul Debat Bagaimana Agar supaya Kita itu Di dalam rumah Ya enak Jadi suami datang Ataupun istri di rumah Itu enak banget Istilahnya begitu Jadi sama-sama Apa namanya Mengerti Saling-saling Perhatian Dan juga Istilahnya Berkatanya Bertutur Katanya itu Lembut Dan itu Ya beda-beda sih Tergantung ya Tergantung daripada Kita tinggal di mana Kalau di pesisir pantai Nggak ada orang Istilahnya ngomong itu Pelan-pelan Nggak ada Semuanya teriak-teriak Padahal itu Ngomong udah biasa Itu bedanya Jadi kalau kita tinggal Di deket rail kereta Juga Deket landasan pesawat Ataupun airport Nggak mungkin kita Ngomong secara pelan-pelan Tapi Kalau udah biasa Ya biasa aja Cuman orang yang dengar Biasanya seperti itu Nah mungkin itu Jadi pelajaran bagi kita semua Untuk senantiasa Saling menghargai Antara suami istri Dan kita semua Termasuk orang-orang yang Harus belajar lah Tentang bagaimana Berkeluarga Maka kalau kita ingin belajar Tentang kekeluargaan ini Ceramah daripada Ustaz Samsul Debat akan Mengajari kita Macam itu So terima kasih guys Sudah tengok video ini Mungkin itu sejak video kali ini Semoga kita termasuk Orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Dan juga Allah SWT Mencintai keluarga kita Dan Ingat pesan Allah SWT Ku Amfusakum Wa Ahlikum Nara Jadi Jangan sampai istilahnya kita Keluarga kita itu Masuk dalam neraka Karena Allah SWT Kita sebagai imam Sebagai laki-laki Harus mengangkat Harus mengajak keluarga kita Agar keluarga kita ini Tidak terjurumus Kepada kesesatan Kemansiatan Nah seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton